selamat menikmati itu adalah tanaman hidroponik depannya itu ada kafling kambing susu perah peranakan etawa kambing susu perahnya itu dari pemilik sama para investor jadi disini itu terbuka siapa saja kalau mau berinvestasi membeli kafling villa, kafling glamping, kafling kambing susu perah, kafling hidroponik kafling serba guna untuk dijual untuk jualan kayak cafe atau minimarket itu bisa banget ini kawasannya luas terus ini ada beberapa spot foto, sudah banyak spot foto mau yang bentuk matahari ada yang bentuk sarang burung ada di sebelah sana area kambing juga ada di sebelah sana, nah untuk villa, selain kita membeli kafling villa untuk proses pembangunannya itu bisa diserahkan disini juga, nah ini contohnya contoh bangunan yang harga 200 juta itu seperti ini jadi dia dua lantai nanti sudah ada toilet ada spesifikasinya nah untuk harga itu mulai 40 jutaan dengan luas 100 meter selain villa kafling kambing hidroponik juga akan dibangun pondok pesantren insyaallah next akan dibangun pondok pesantren di sebelah atas sana nah itu berdamaian dengan masjid, masjidnya besar ada di sebelahnya itu proses proses pembangunan masjid ini bisa dilihat dari spot foto disini pemandangan di bawah itu adalah sungai itu yang berbatu-batu itu sungai area area granadalen juga kemudian yang ada genting warna merah itu adalah kafling kambing susu perah ini kafling kambing milik investor jadi di blok-blok ini pemiliknya sudah ada pemiliknya sendiri itu satu kandang itu berisi dua kambing ada yang peruntukannya satu kandang satu kambing ada yang satu kandang untuk dua kambing jadi anak-anak bisa berlibur disini mungkin bisa sewa di villa sini nantinya bisa kita beli kafling villa disini bisa kita sewakan juga kerjasama dengan manajemen disini untuk mengelolanya anak-anak bisa memerah sendiri susu kambing itu ada disitu ini kafling kambing susu perah dia peranakan etawak ini bersih jadi pinggak granada bekerjasama dengan IPB dalam mengelola peternakan kambing ini ini yang susunya itu tiap hari sudah ada ya sudah ada yang membeli kemudian anak-anak bisa bermain di sungai sungainya tidak begitu dalam nah depannya area kambing itu adalah tanaman hidroponik depannya tanaman hidroponik itu adalah kafling villa dimana itu sudah sudah terjual semua yang di depannya kafling kambing kemudian ada di sungainya itu ada pohon jati itu untuk area outbound sudah ada juga itu alat-alatnya untuk outbound kemudian depannya itu depan pohon jati itu kafling villa juga itu juga sebagian besar sudah laku terjual nah sepanjang jalan menuju ke atas itu ada flying fox menuju ke atas itu kanan kiri nantinya akan dibangun villa nah untuk area glamping itu ini lurus ini jadi nanti akan ada jalan setapak ke area glamping naik mobil juga bisa lewat di bawah area glamping itu berdekatan dengan area glamping sama kolam ikan dan villa juga villa yang di dekat area glamping itu masih murah kisaran 40 jutaan dengan luas 100 meter kemudian ada ruang serbaguna bisa untuk jualan bisa untuk kafe atau bebas tergantung yang punya ini adalah jalan setapak menuju area glamping nantinya bisa naik mobil naik mobil lewat jalur bawah tapi bisa juga kita jalan setapak disini nah pemandangannya itu sama-sama semua melihat bukit pemandangan bukit sungai nah itu pemandangannya jadi ini areanya luas sekali sampai disana peruntukannya ada villa ada glamping ada camping ada ruang serbaguna ada masjid next ada pondok pesantren insyaallah ada kolam renang dimana kolam renangnya itu dibedakan antara akhwat dan ifan atau antara cowok dan cewek itu dibisah karena ini konsep Granada Land ini wisata edukatif muslim jadi konsep konsepnya itu islami makanya kolam renangnya akan dipisah antara cowok dan cewek kalau vila pembangunan vila bisa juga teman-teman misalnya membeli kaveling vila disini dibangun private pool sendiri bisa nanti ditawarkan lewat aplikasi OTA bisa atau diserahkan ke manajemen disini dengan sistem bagi hasil bisa untuk kambing kaveling kambing susu perah hidroponik itu setelah kita membeli kavelingnya include kandang beserta kambingnya itu nanti modelnya kerjasama jadi tanah itu milik kita misalnya kita yang beli untuk kerjasama kambing peranakan peranakan kambing terus perkembang biakannya sekaligus itu hasil susu perahnya itu nanti ada ada perhitungan bagi hasil ini itu daerah flying fog gitu kelihatan dari bawah itu flying fog nah ini daerah tangan yang disitu itu pasar kaveling vila kaveling vila disitu kaveling vila di area flying fog nah ini proses pembangunan apa ini area itu bermain juga ini area bermain itu ada playground juga nah itu vila yang kami ketempati kemarin yang besar itu sewanya 500 plus api unggun besarnya itu dia dua lantai atas bawah terus yang itu yang kecil untuk keluarga kecil itu 250 ribu itu kaveling yang ada pohon jati itu juga dijual kaveling vila ini pemandangan granada land dan suasananya suasananya nyaman udaranya sejuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya jadi kalau untuk saat ini kan kambing perah yang masih maaf yang sudah sold itu di bawah sini itu yang kambing perah yang sudah sold nanti rencananya akan ada kambing perah lagi di area di atas bu di dekat area memanah dekat dengan pintu gerbang oh yang kemarin ditawarkan itu yang disitu insyaallah yang disana terus kalau untuk di atas juga kan lebih dekat sama area memanah sama area berkuda jadi konsep edukasinya insyaallah nanti berdampingan disana kalau untuk wahana-wahana yang adrenalin itu area di blok C ada flying fox terus sama ada outbound yang udah sold out covering blok apa mas yang udah sold out insyaallah rata-rata di E itu sudah hampir 80% sudah terjual blok F yang ini covering glamping nah konsep covering glamping ini insyaallah glamour camping ibu dapat pemandangan kalau di F sama di blok GHI itu insyaallah pemandangannya menghampar luas sampai ke arah perbukitan dan pesawahan itu blok F GHI itu 100 meter persegi saat ini kita tetap progress bu mudah-mudahan segera selesai kebetulan teman-teman saya ambil yang covering kambing perah dan glamping insyaallah next yang villa dan teman saya juga banyak ambil yang villa nah untuk proses kerjasama covering kambing perah gimana mas ya insyaallah nanti konsep kerjasamanya ada sistem pengelolaan untuk mendapatkan pembagian hasil dimana konsumen akan mendapatkan pembagian hasil 50% dan pengelola juga akan mendapatkan 50% jadi insyaallah itu kami sebut dengan syirkah mudoroba nah income dari pengelolaan itu didapat dari mana dari penjualan susunya dari penjualan anakan dan juga penjualan indukan saat afkir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati